Masih bersama kami di Ayu Semalam. Pemirsa polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan teller bank BUMN Putu Widya Stuti yang ditemukan tewas di rumahnya Senin lalu. Pelaku berinisial PAH masih di bawah umur. Satresin Polis Tadebasar menangkap pelaku pembunuhan karyawati bank Niputu Widya Stuti yang ternyata adalah tetangga korban. Pelaku berinisial PAH yang masih berusia 14 tahun ini ditangkap di pantai penimbangan Singaraja Bulaleng, Bali. Polisi mengintas sebelah barang bukti termasuk satu unit motor milik korban yang di bawah pelaku. Menurut pengakuan pelaku, ia telah mengintar rumah korban satu hari sebelum kejadian. Pelaku kemudian menyiapkan sijata tajam berupa pisau dapur milik ibunya. Bukan sementara, motif pelaku murni ingin menguasai harta korban. Kita berhasil melengkap pelaku berinisial PAH. PAH, laki-laki, tempat tanggih lahir, bayi uning 30 Agustus 2006. Jadi pelaku ini masih berumur 14 tahun. Pelaku yang masih di bawah umur akan ditahan di tahanan anak. Pelaku juga dipastikan negatif COVID-19 dari hasil rapid antigen. Sebelum yang, seorang teller bank BUMN di Putu Widya Suti dinemukan tewas pada Senin lalu di rumahnya dengan kondisi luka penuh tusukan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, Ainews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa seorang karyawati di salah satu bank BUMN ditemukan tewas di rumahnya di Denpasar. Saat ditemukan, terdapat luka tusukan di tubuh korban. Seorang wanita yang berprofesi sebagai teller di salah satu bank BUMN ditemukan tewas di rumahnya di Denpasar, Bali. Saat ditemukan, terdapat luka tusukan di badan korban. Korban tinggal seorang diri, sementara orang tua korban berada di desa Sukawati, Giyanyar, Bali. Ketemu cuma enggak setiap hari. Oh enggak setiap? Selama pacarnya. Selama hidupnya korban dikenal jarang berinteraksi dengan tetangga. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, Ainews melaporkan.